4. Kegilaan Erdogan Bagi kebanyakan muslim Indonesia, Erdogan adalah sosok pemimpin negeri muslim yang dikagumi. Apakah kita berarti mengagumi orang yang gila? Tentu maksud gila kami disini bukan keadaan psikologi atau kejiwaannya Namun tentang kebijakan luar dan dalam negeri Kini yang tidak sesuai dengan moral dan prinsip Islam Apa? Masa sih? Ya seperti biasa Masihkah kita istiqomah mencari kebenaran di dunia maya? Turki melindungi teroris buatan Amerika Serikat di Idlib Wah tentu kalian banyak yang bingung kan? Masa sih? Nah agar kita bisa memahami apa yang terjadi di Suriah Kita harus tahu bagaimana awal ceritanya Wahai pemirsa akhir zaman Seharusnya kita sadar bahwa Zionis sedang dalam proyek pembangunan Israel Raya Untuk mewujudkan hal tersebut Mereka harus bisa menguasai daerah sekitar sungai Nil dan Eufrat Mereka telah berhasil menghancurkan negara-negara muslim yang berani menantang Seperti Irak, Libya Bagaimana dengan Suriah? Di awal Perang Suriah Seperti biasa media barat mulai memfitnah Dan mempropagandakan bahwa Bashar al-Assad adalah seorang diktator yang menindas rakyatnya Sehingga harus dilengserkan Musuh Islam mengirim teroris buatan Amerika ke Suriah Musuh Islam juga membumbui dengan mengadu domba Siah versus Sunni Saat itu ada banyak negara muslim yang termakan media barat Lalu bersekutu dengan Amerika Serikat Israel dengan mengirim tentaranya ke NATO Tahun 2015 Teroris Amerika Serikat dengan bantuan tentara buatan NATO Telah menguasai 85% wilayah Suriah Waktu itu banyak sekali pengungsi dari Suriah yang menderita Namun entah kenapa Sedikit sekali media yang memberitakan tentang pengungsi Suriah Karena bantuan Rusia Suriah, Iran, milisi Hezbollah, dan milisi Al-Quds Palestina Berhasil mengalahkan teroris buatan Amerika Dan hanya tersisa di Idlib Media barat tidak mungkin mempropagandakan kemenangan tentara Suriah Propaganda media yang tersisa Hanyalah bagaimana agar Suriah dan Rusia menghentikan serangan ke Idlib Teroris Amerika Serikat yang telah menghabiskan dana miliuran dolar itu Tentu harus dilindungi Di awal 2020 Negara muslim lain tidak mau terlalu ikut campur lagi Jadi hanya tinggal peran Turki yang paling menonjol Sekarang ini Turki menjadi juru kampanye barat Agar Suriah dan Rusia menghentikan serangan ke Idlib Dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan selanjutnya Contoh Turki sekarang mengirim teroris Amerika ke Libya Itulah mengapa sekarang ini Hampir seluruh media mempropagandakan tentang membanjirnya pengungsi Kesengsaraan pengungsi dan sebagainya Padahal jumlah pengungsi sekarang jauh lebih sedikit Hanya berasal dari satu provinsi Idlib Inilah kegilaan Turki dan Amerika yang seenaknya sendiri menginvasi negara lain Bahkan untuk tujuan yang tidak masuk logika waras Yaitu melindungi teroris di Idlib Itulah mengapa hubungan Rusia dan Turki juga menjadi memanas Turki bersama Israel dan militan menyerang Suriah Israel ingin Suriah menjadi negara gagal seperti Libya Hampir tiap hari kita saksikan dalam 8 tahun Perang Suriah Dimana Israel secara kontinu melakukan serangan udara ke Suriah Sementara di darat lebih 100 ribu teroris didatangkan untuk melakukan serangan darat Dan anehnya sekarang Turki dengan senang hati juga harus terlibat langsung Dia rela mengorbankan nyawa pasukannya dan peralatan militer demi melindungi teroris Bahkan pintu masuk teroris dari seluruh dunia yang datang ke Suriah itu Melalui gerbang Turki dan Jordania Bisa saja Erdogan berkilah bahwa serangannya ke Suriah itu adalah mandat rakyat Turki Tapi sayangnya tidak semua orang percaya dengan omong kosong pembodohan seperti itu Buktinya di dalam parlemen Turki saja terjadi penentangan yang keras terhadap agresi Turki di Suriah Sampai-sampai terjadi adu jotos diantara dua kubu di parlemen Seorang anggota parlemen dari Partai Republik Engin Oskot bahkan mengeluarkan pernyataan keras Apakah Anda mencari setan? Anda sendiri adalah setannya Dia yang telah membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk Idlib Anda hanya mengirim tentara kita untuk mati demi hal ini Bukan Islam Sangat aneh dan kontroversial jalan berpikir Erdogan ini bukan? Seorang pemimpin negara mayoritas muslim Tapi secara belak-belakan lebih suka membantu musuh Islam Dan berdiri bersama kelompok teroris untuk menyerang negara muslim lain Apa dia tidak membaca Quran? Bahwa siapa yang bersekutu dengan Zionis maka bukan lagi termasuk golongan Islam Turki menjadi musuh Islam dalam selimut Malah Rusia Kristen Ortodoks menjadi sekutu Islam melawan Zionis Erdogan tawarkan Putin kerjasama kelola minyak surya Berbicara kepada wartawan saat penerbangan pulang dari Brussel pada hari Selasa 10 Maret 2020 lalu Erdogan mengatakan bahwa Putin sedang mengevaluasi tawaran itu Yang menurut Erdogan tawaran itu dia buat saat pembicaraan di Moskow pekan lalu Dia menyebut Rusia dan Turki bisa sama-sama mengelola ladang minyak surya yang saat ini dikuasai teroris itu Erdogan menambahkan bahwa dia dapat saja membuat tawaran serupa kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump Putin sendiri belum ada mengomentari soal kegilaan Erdogan ini Karena sejauh yang kami ikuti pejabat Rusia seringkali mengkritik upaya negara manapun yang melanggar integritas wilayah surya Apalagi ingin menjarah sumber daya alamnya Rusia sendiri adalah produsen minyak terbesar kedua Setelah Arab Saudi di dunia Dan Rusia adalah bukan tipe negara agresor dan penjara Kita yakin Rusia tidak akan mau melakukan kerjasama gila seperti itu Rencana Erdogan ini memang kegilaan Tidak logika Kalau memang Erdogan berniat mengajak Putin mengelola minyak negara lain Harusnya kan minta izin kepada Basar al-Assad Si negara pemilik minyak Meski dengan alasan bahwa hasilnya bisa digunakan surya untuk membangun kembali negerinya yang rusak Tapi itu sama saja dengan ide kerjasama penjarahan Tidakkah Erdogan menghormati kedaulatan negara lain? Kejaliman adalah kejaliman Tidak akan bisa dicampur kecap sebagai keadilan atau kebaikan Taukah kalian? Turki sedang dikecam negara-negara Uni Eropa Dan diancam sanksi atas penjarahan minyak yang dilakukan Turki di perairan Ciprus Sebenarnya mau dibawa kemana Turki oleh Presiden Erdogan? Turki ingin merestorasi Ottoman Sejak kampanye hingga menjadi presiden Erdogan dikagumi banyak umat Islam Karena katanya beliau punya semangat merestorasi Ottoman Kebangkitan Islam yang artinya pendirian khilafah Benarkah serangan Turki ke Suriah untuk tujuan itu? Kegilaan adalah tidak sesuainya antara pikiran dengan kelakuan Kalau memang Turki ingin merestorasi Ottoman Berarti harus menjadi negara kuat Yang bisa mengatur kebijakan negara lain Seperti Kesultanan Usmaniyah dulu Beranikah Turki mengganggu kepentingan Zionis mengembangkan Israel Raya? Itu artinya Turki harus melangkahi mayat Amerika Serikat dan Inggris Mustahil Jangankan menyerang Israel Mengirim proksinya untuk mematah-matah Israel saja tidak berani dia lakukan Mengapa Erdogan sekarang rela menjadi boneka Amerika Serikat, Israel? Kami yakin ini hanya agar kelangsungan kekuasaannya tidak diusik As simple as that Erdogan telah terkena penyakit wahani Cinta dunia dan takut mati Ya Allah sadarkanlah Erdogan dan ampunilah dia Amin Dan semoga kita tukup istiqomah mencari kebenaran di dunia maya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya